Oke boleh curhat tapi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down kenapa saya ya saya kan sekarang dirawat di rumah sakit kan mis kamu di rumah sakit iya ya kenapa di rumah sakit saya 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 sakit ginjal sama asam langus Oh terus saya kan baru dua bulan tumis di sini dulu dua harinya sampai Hong Kong saya juga pernah nginep di sini empat hari oke ya kan terus habis itu sekarang sekarang juga abisnya saya ngerobos sebenarnya udah lama sakit empat hari yang lalu udah sakit jauh udah udah ngomong sama majikan dan majikan bilang dikasih obat minum obat minum obat saya bilang saya nggak punya uang katanya nanti nunggu gajian gitu ya sudah saya kan minta temen dirim rumah tapi kan nggak mempaham Pak Pak tetap sakit tapi majikan tetap maksa saya kerja akhirnya ngedrop kemarin kemarin ngedrop saya minta tolong sama agensi saya minta tolong ke rumah sakit sekarang nginep tapi jadi sini enggak ada yang peduli ya misya maksudnya dari gimana apa ya peduli gimana saya kan minta tolong sama mereka gitu saya kan lagi maaf ya misya datang bulan juga gitu loh mis saya pengen diantarin diantarin apa ya mautnya pembalut gitu tapi mereka nggak ngerespon nih kalau mereka nggak ngerepon nih ya jalan kan saya di sini gak boleh kemana kayak pareang kalian lihat terus sama jika juga ngancam saya mau mau di tolong sama tunggu sebentar Mbak tunggu sebentar mbak tunggu sebentar Tunggu sebentar le Mirek dikongkangat ya Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 ya Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 HP, tidak ada yang bisa membantu kita itulah sengsaranya kalau hidup di luar negeri sakit di luar negeri, kenapa saya selalu bilang kalau kamu tahu bahwa keadaanmu tidak memungkinkan untuk bekerja di luar negeri sebaiknya jangan memaksakan diri untuk bekerja di luar negeri, karena hanya orang-orang tangguh, hanya orang-orang kuat saja yang mampu bertahan di negeri beton ini jadi bukan cuma hanya di negeri beton termasuk di negeri Sakura termasuk di Taiwan, dimanapun jadi kita itu orang-orang tangguh yang sudah dipilih sama Tuhan untuk memperjuangkan keluarga kita yang ada di Indonesia jadi buat mbak-mbaknya saat ini sedang sakit, saya akan mencoba yang terbaik, mungkin bukan saya yang akan datang ke rumah sakit, tapi yakinlah kita akan membantu kalian selagi kita mampu jadi buat mbak-mbaknya di luar sana tidak perlu takut, tidak perlu sedih saya ada selagi saya mampu selagi saya bisa, jadi saya tidak bilang bahwa saya bisa menyediakan segalanya, tidak saya juga manusia biasa, saya butuh waktu untuk semuanya, jadi terima kasih kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih, bye bye